Halo teman-teman Assalamualaikum nah ini aku ada ayam ya dan kali ini aku mau bikin kungpo ayam ya jadi tetap stay tune dan jangan di skip ya Oke langsung aja ini aku udah siapin ini satu ekor ayam ya jadi ini aku bikin kungpo chicken ya sederhana banget tapi ini rasanya enak banget ya dan kalau kungpo chicken itu kan harus ada kacang mete atau kacang tanah dan aku enggak akan kasih cuman untuk sosnya kita bikin kungpo chicken ya Oke langsung aja ke bumbu-bumbunya ya jadi aku ini potong jahe ya ini aku jahenya pakai lumayan banyak ya jahe terus bawang putih terus bawang merah dan ini apa daun bawang ya terus aku juga tambahin ini cabai apa kering ya ini sesuai selera untuk pedasnya Oke kemudian kita marinasi ayamnya terlebih dahulu ya aku kasih garam terus aku kasih gula aku juga kasih apa wet paper ya atau merica bubuk kemudian ada juga ini apa kecap asin terus yang terakhir aku tambahin ini apa tepung maizena ya Hai kemudian kita aduk sampai merata oke setelah merata kemudian disini aku tambahin satu biji ini apa fresh chili ya dan ini bahan-bahannya udah ready semua kita lanjut untuk masak ya Pertama kita panaskan ini minyak ya ini minyaknya aku kasih lumayan banyak karena ayamnya akan kita goreng ya dan ini ayamnya kita akan goreng sampai menguning ya sampai golden brown gitu nah kalau udah golden brown kayak gini ya kemudian kita balik ya kita goreng sisinya lagi nah kita akan goreng semuanya sampai warnanya menguning kayak gini ya dan sambil menunggu ayamnya mateng ya kemudian aku akan siapin ini sausnya terlebih dahulu disini ada kecap asin ya satu sendok kemudian aku kasih gula 1 sendok juga ya kemudian aku kasih oyster sauce atau saus tiram ya satu sendok terus aku akan tambahin ini apa kecap hitam ya atau drug soy sauce ya terus yang terakhir ini aku tambahin dan vinegar ya ini vinegar hitam ya Hai terus aku tambahin sisem oil ya minyak wijen terus ada ini apa Arak untuk masak ya cooking wind terus aku kasih air sedikit aja ya kemudian aku tambahin sedikit apa biasa eh chicken powder ya biar makin enak gitu dan jangan ketinggalan ini ya tepung maizena ya ini biar nanti hasilnya bagus untuk mengentalkan ya dan ini ayamnya udah oke ya udah menguning semua ya udah mateng kemudian kita angkat ya kemudian aku masih pakai wajan-wajan yang sama ya cuman minyaknya aku kurangin ya kita akan tumis semua bumbu ini apa jahe bawang putih bawang merah ya kita akan tumis sampai bener-bener harum layu ya Hai nah ini udah mulai layu ya dan ini minyaknya masih terlalu banyak ya aku akan kurangi lagi aku aku akan kurangi minyaknya ya dan ini udah kemudian kita tumis lagi ya sampai bener-bener layu kemudian kita masukkan cabai kering sama cabai yang segar ya kita aduk sampai merata Hai kemudian kita masukkan ayamnya ya Hai terus kita aduk-aduk sampai bumbu-bumbu itu apa cabai sama bawang putih dan kawan-kawannya itu tercampur merata ya Hai kemudian masukkan daun bawang ya dan aduk lagi Hai terus tambahin juga ini garam secukupnya aja kita akan tumis kayak gini ya eh jangan terlalu lama beberapa menit aja ya kemudian yang terakhir ya kita masukkan ini sosnya kemudian kita aduk sampai bener-bener merata ya dan setelah merata kayak gini ya kalau misalkan terlalu kental bisa ditambahin dengan sedikit air ya dan ini udah mateng dan siap untuk kita sajikan ya dan ini chicken chicken kungpo chicken nya udah ready ya dan makin perfect kalau kita tambahin kacang mete atau kacang tanah ya Nah kemudian kita rapikan pinggir-pinggirnya ya jangan sampai belepotan dan ini menu kita malam ini ya kungpo chicken ya ala-ala Taiwan ya selamat mencoba jangan lupa di like comment share ya dan subscribe Terima kasih dadah and see you next video Bye 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 Bye